Totokan Jari Tunggal Jilid 19 Oh oh oh, kalau begitu Meta Popo tidak salah dan belum lamur, memang Nona Tia ternyata seorang pendekar wanita yang mengutamakan keadilan. Lemsan sudah semakin jemuh, dia tidak bilang apa-apa, dia berdiam diri saja, walaupun si nenek masih banyak bertanya ini dan itu. Si nenek juga rupanya telah merasakan bahwa dia tidak dilayani bicara oleh Lemsan namun dia mengoceh terus. Sampai suatu kali, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Coba aku lihat tanganmu, Nona Tia. Aku mengerti sedikit-sedikit ilmu meramal. Aku akan meramalkan nasibmu. Lemsan menarik tangannya. Tidak sedih tangannya dipegang oleh si nenek tangannya berlepotan minyak. Si nenek mencinteng maunya lebar-lebar. Kenapa tanda seru tanyanya? Apakah Nona Tia tidak percaya bahwa Aka pandai meramalkan nasib? Lemsan menggeleng kesal. Bukan tidak percaya, tapi saja kalau Popo sudah selesai makan kata si gadis. Si nenek menunduk, dia memperhatikan tangannya, sampai akhirnya dia tertawa. Oh, benar-benar aku pikun. Tanganku berlepotan minyak seperti ini, kotor sekali. Mana mau seorang gadis seperti kaud kotori tangannya tanda seru setelah menggumam begitu dia tertawa lagi. Tapi, tangannya itu tidak ditarik pulang, melainkan diulurkan. Malah, sekarang dia mengulurkan tangannya cepat sekali secepat hilat. Lemsan terkejut. Jarak mereka terpisah dekat sekali, karena mereka duduk semeja dan sebelah menyebelah. Dan sekarang tangan nenek tua itu pun menyambar dengan cepat sekali, karenanya tahu-tahu jari tangan si nenek tua itu sudah hampir menempel pada lengannya, yang hendak dicengkram. Lemsan cepat-cepat memiringkan pundaknya, maka loloslah cengceraman tangan si nenek. Buat kagetnya si gadis, justru dia melihat si nenek tidak menyudahi sampai di situ belaka, dia telah meneruskan uluran tangannya, akan mencengkeram pundaknya. Terkesiap Lemsan melihat kerusi nenek untuk mencengkeram itu maka jelas dia merupakan seorang yang memiliki kepandayan yang tidak rendah, sebab cengkeraman tangannya itu memang mengandung kekuatan lewekang yang dasyat. Mungkin kalau sampai Lemsan tidak keburu untuk menghindarkan diri dari cengkeraman itu, akan membuat dia patah tulang pie-pie-nyanya. Inilah yang tidak disangka-sangka oleh Lemsan. Semula si gadis melihat nenek tua itu sangat lemah, di mana dia melangkah saja dengan kaki yang lemah dan tertatih-tatih. Tampak Pia sulit sekali untuk bertindak maju. Namun sekarang waktu dia menyerang dengan cengkeraman tangannya itu sangat cepat, malah lebih cepat dari gerakan tangan jago kelas menengah karena tangan si nenek tua itu secepat kilat. Dalam sekejap metel waktu Lemsan mengelak cengkeram pertama dia telah bisa menyusuli dengan cengkeraman berikutnya. Karenanya juga hal ini membuat Lemsan seketika tersadar, betapapun juga nenek tua itu tentunya seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan tidak boleh dibuat main-main. Dengan segera Lemsan melompat bangun. Hanya saja, belum lagi sepasang kakinya menginjak lantai, di saat itu si nenek tua telah melesat menyambar kepadanya, jari tangannya terpentang, kedua tangannya telah menyambar ke arah dada Lemsan. Lemsan mengeluarkan seruan tertahan, dia mengelak ke samping dan kemudian balas menyerang. Dalam keadaan seperti itu, memang Lemsan tidak memiliki pilihan lain, walaupun dia belum yakin sepenuhnya bahwa si nenek bermaksud jahat padanya, boh dia harus balas menyerang dengan dorongan yang kuat. Anehnya, nenek tua yang tampaknya lemah tersebut, tidak juga rubuh malah nenek tua itu bisa berdiri tegak, tanpa kurang suatu apapun juga. Tidak bergeming, walaupun tenaga dorongan yang dilakukan Lemsan sangat kuat sekali. Sebetulnya tidak sembarangan orang yang bisa membendung tenaga dorongan yang dilakukan Lemsan seperti yang dilakukan si nenek tua, karena dia sama sekali tidak mengelak, menyambuti serangan itu dengan berdiam diri. Toh dia tidak bergeming sedikit pun juga. Sedang Lemsan tertegun mengawasi si nenek, justru di waktu itu si nenek sudah bersuara nyaring, dengan pekek yang menyakiti telinga, tubuhnya sudah melesat dengan pesat sekali menyambar ke arah Lemsan bagaikan seekor burung elang. Tamu-tamu lain yang berada di dalam ruang makan rumah penginapan tersebut, dan juga para pelayan, jadi berdiri di pinggir ruangan untuk menyaksikan keramaian. Semua mereka heran, seorang gadis saling serang dengan seorang nenek tua yang sudah rentah dan lemah. Namun setelah mereka menyaksikan sendiri, bahwa nenek tua itu memang memiliki kepandayan yang tinggi, karena biarpun sudah lemah, tangannya yang satu menyerang Lemsan di mana gadis itu bisa mengelakkan diri dari serangannya, menghantam hancur meja atau kursi. Itu saja sudah menunjukkan betapapun kekuatan tangan atau pukulan si nenek memang sangat mengejutkan sekali. Lemsan diam-diam berpikir. Dalam beberapa gebrakan dia sudah bisa mengukur kepandayan si nenek. Yang mengejutkannya, justru kepandayan si nenek tidak berada di sebelah bawah kepandayannya. Dan yang dia rasakan, justru kemungkinan nenek tua itu memang satu tingkat darinya. Sekarang melihat si nenek melompat ke arahnya, tubahnya tengah melesat ke arahnya. Lemsan berani sekali. Dia juga seorang gadis yang dekat karena gusar di mana nenek tua ini tanpa hujan tanpa angin, juga telah diteraktir makan, bisa menyerangnya. Dengan kedua tangannya dia menyambut tubuh si nenek tua. Melihat si pemudi mengayunkan kedua tangannya akan menyambuti tubuhnya, nenek tua itu mendengus. Dia juga mempergunakan kedua tangannya yang dikibaskannya berulang kali. Serangkum angin pukulan yang kuat menyerang pada Lemsan gadis itu terkejut, hampir saja kuda-kuda kakinya tergempur. Untung saja Lemsan dapat berlaku cepat. Dia tidak menjadi gugup biarpun menghadapi keadaan seperti itu. Hanya dia membatalkan ingin menyambut tubuh si nenek dengan kedua telapak tangannya. Dia melompat ke samping dan menghindar dari pukulan si nenek tua ini. Waktu itu si nenek tua telah hinggap di lantai, dia berdiri sambil tertawa. Sama sekali dia tidak melanjutkan serangannya. Hebat kau, nona pujinya, ternyata memang kau memiliki kepandayan yang tinggi. Lemsan mengawasi mendongkol pada nenek tua itu. Siapakah sebenarnya tegurnya? Apa maksud kau? Menyerangku tanpa keruan juntrungan nenek tua itu tertawa. Aku hanya ingin melihat berapa tinggi kepandayanmu. Hem, bukankah tadi kau bilang bahwa aku tidak memiliki kepandayan yang tinggi. Tapi sekarang aku sudah membuktikan bahwa kau memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Aku juga kagum untuk ilmu silat dari aliran Lemsan Gie Kong, orang tua bodoh dari Gunung Selatan. Kaget Lemsan, muka si gadis juga berubah. Inilah yang benar-benar tidak disangkanya karena terlibat dalam gebrakan-gebrakan yang beberapa kali saja sudah bisa melihat dia murid siapa. Cepat-cepat Lemsan merangkapkan kedua tangannya dia tidak berani berlaku tidak hormat lagi, karena selain melihat kepandayan si nenek yang tinggi dia juga menyangka bahwa si nenek tua ini mungkin sahabat gurunya. Siapakah Lociampu? Bolehkah Boampu mengetahui gelaran Lociampu yang harum dan nama besar Lociampu tanda seru tanya Lemsan sikapnya jadi menghormat. Lalu San Gie Kong adalah guru Boampu. HMM kalau memang demikian benar kau murid Lemsan Gie Kong kata si nenek sambil tersenyum dan melangkah menghampiri. Tapi, waktu sudah menghampiri dekat, tahu-tahu tangan kanannya menyambar ke arah leher Lemsan. Tentu saja Lemsan kaget tidak terhingga. Angin serangan tangan si nenek menyambar kuat sekali. Dia tengah lengah, sama sekali tidak bersiap sedia, karena juga dia jadi agak lengah. Untung juga Lemsan memang memiliki kepandayan yang tinggi dan dia pun seorang gadis yang cerdik, karenanya dalam keadaan seperti itu, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia cepat angkat tangan kanannya menyampar searah tangan si nerek, satu tangannya yang satu meluncur akan menotok biji matu nenek tua itu. Tangan Lemsan membentur keras tangan si nenek, sedangkan dengan jari tangannya dihilangkan si nenek dengan menggeser kepalanya, barulah kemudian si nenek melompat mundur. Waktu itu Lemsan membarengi dengan tendangan kakinya, hanya saja si nenek tua telah melompat mundur, membuat tendangannya itu mengenai tempat kosong dan gagal. Lemsan yang berdiri tegak dengan sikap bersiap sedia. Sekarang dia tahu bahwa nenek tua itu bukan sahabat gurunya. Juga memang nenek tua itu tampaknya tidak bermaksud baik padanya. Hem siapakah kau nenek tua tanda seru bentak Lemsan dengan suara mengandung kegusaran? Apakah maksudmu tanda seru? Maksudku, aku ingin membekuk kau, nona manis, kata nenek tua itu dengan metu yang dingin tentang siapa aku, tidak perlu kau ketabui, karena nantipun kau akan mengetahuinya. Setelah berkata begitu, tanpa membuang waktu lagi, nenek tua itu berkelebat, tubuhnya jadi gesit sekali, sangat berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, tampaknya untuk jalan pun sangat sulit sekali. Kedua tangannya berkelebat-kelebat menyerang Lemsan. Lemsan melayani si nenek dengan mengerahkan kepandainya. Setelah lewat belasan jurus, si gadis merasakan bahwa kepandainan si nenek memang menang satu tingkat dari dia. Waktu ini, dia berpikir keras, apakah dia haus mempergunakan pedangnya? Sedangkan si nenek bertangan kosong dan Lemsin merasa bimbang, karena jika dia mempergunakan pedang, dia merasa malu, karena nanti dianggap menghina seorang nenek tua, sebab selain nenek itu tampak sudah tua rentah, juga memang di saat itu tampaknya si nenek biarpun tangguh, toh dia bertangan kosong. Di waktu itulah tampak Lemsan semakin bimbang saja, berulang kali dia terdesak oleh rangsekan si nenek. Mendadak terdengar seruan nyaring sekali, siapa yang berani menghina sumo aiku? Tampak muncul Cui Seng. Rupanya ada seorang pelayan yang telah memberitahukan pada Cui Seng, bahwa kawannya tengah bertempur dengan seorang nenek tua. Cui Seng begitu diberitahukan, jadi kaget bukan main. Cepat-cepat dia melompat turun dari pembaringan dan keluar. Malah belum masuk orangnya, suaranya sudah terdengar. Lemsan diam-diam jadi girang. Dengan adanya Seng Su Heng itu, walaupun si nenek memiliki kepandayan yang tinggi, tentu mereka berdua bisa menghadapinya dengan baik sekali. Waktu itu Cui Seng sudah tiba di tempat tersebut, dia mementang matanya lebar-lebar. Sebelum dia menyangka samoainya tengah bertempur dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan galak tidak taunya seorang nenek tua yang sudah rentah. Karenanya juga, membuat Cui Seng jadi tertegun heran. Lemsan melihat Cui Seng muncul, tapi tidak segera menerjang ke tengah kalangan, jadi mendongkol. Terlebih lagi melihat Cui Seng hanya bengong saja. Sekarang, kau layani dulu nenek tua ini, Lemsan akhirnya terpaksa meneriaki Cui Seng. Waktu itu Cui Seng pun sudah melihat, biarpun si nenek tua rentah toh dia memiliki kepandayan yang tinggi. Setiap serangannya selalu mengandung maut. Dengan demikian perasaan bimbangnya jadi lenyap. Apalagi telah didengarnya anjuran sumboainya, maka tanpa membuang waktu lagi dia telah melompat ke tengah kalangan. Tangannya diulurkan buat menjambak rambut putih si nenek tua tersebut. Lemsan melihat kesempatan si nenek tengah mengelakkan diri dari tangan Cui Seng maka melompat mundur. Dan ingin melihat apakah Cui Seng bisa menghadapi nenek tua itu. Di samping mempelajari ilmu silat si nenek untuk melihat si nenek berasal dari aliran mana. Cui Seng waktu itu tidak hanya melancarkan serangan satu kali saja karena jam bertantangannya gagal, dia telah menyerang lagi beruntun tiga kali. Si nenek tertawa dingin. Bocah kau tidak tahu diri. Kepandayanmu masih lebih rendah dari sumboainmu, berani kau mencari mampus di tanganku kata si nenek dengan suara yang dingin. Cui Seng jadi kaget bercampur heran, dia malah sampai berdiam diri tertegun. Ih, dari mana kau mengelahawil Lemsan adalah sumboaiku tanda seru tanyanya heran. Si nenek tertawa geli mengejek. Bukankah tadi kau sendiri yang mengatakan siapa yang berani menghina sumboaimu? Oh oh oh, benar kata Cui Seng kemudian, kau benar bodoh menggerutu si nenek tua itu, dia sudah menerjang. Lagi. Cui Seng pun melayani lagi. Tapi dia kalah cepat dengan tangan si nenek. Buk dada Cui Seng kena dihantam keras oleh tangan si nenek. Keras dan kuat tenaga pukulan itu. Namun si nenek tidak berhasil merubuhkan Cui Seng, karena pemuda itu hanya terhuyung belaka, mundur beberapa langkah. Waktu itu tampak Cui Seng sudah berusaha mengendalikan kuda kedua kakinya. Dia juga berseru nyaring, dengan nekat dia menerjang lagi penuh kemerahan. Hemtm, bocah ini bodoh dan juga kepandainya di bawah kepandainan si gadis, lagi tampaknya di akadot sekali, nekat dan tidak kenal memampus pikir si nenek. Apalagi yang diduga si nenek memang tidak meleset terlalu jah, karena di waktu itu justru Cui Seng telah berulang kali menerjang kepada si nenek seakan juga tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya. Kelakuan Cui Seng seperti itu telah membuat si nenek sering jadi kelebahkan. Benar kepandainan Cui Seng terpaut di sebelah bawah kepandainan Lemsan, namun Lemsan kalah dekat dibandingkan dengan Cui Seng, di mana pemuda ini bagaikan kerbau edan yang menyeruduk maju terus tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Dengan sendirinya si nenek tua itu pun tidak berani terlalu mendesaknya, dia harus hati menghadapi terjangan Cui Seng yang nekat itu, beberapa kali si nenek hampir kena diterjang Cui Seng, untung juga si nenek memang memiliki ginkang yang mahir, sehingga dia bisa menghindarkan diri dengan mudah. Cui Seng melihat nenek tua ini memang berkepandainan tinggi, tapi dia tengah memelah sumoainya yang dicintainya. Dan waktu itu sumoainya pun tengah menyaksikannya. Semangatnya jadi terbangun. Dia melirik, dilihatnya macel Lemsan bersinar, seakan juga tengah mengharapkan kemenangannya. Maka dengan segera di hati Cui Seng berpikir, titik dua hem, aku harus dapat merubuhkan nenek tua bangka ini, kalau sampai aku tidak bisa merubuhkan si nenek tua bangka ini, tenta aku akan malu sekali pada sumoai. Karena berpikir seperti itu, dengan tekat dan semangat yang terbangun, maka Cui Seng sudah berteriak nyaring, seakan juga suara teriakannya itu menggetarkan ruangan tersebut, malah dibarengi dengan tendangannya, sepasang tangannya bergerak-gerak cepat dan berkekuatan beratus kati. Di mana sulit sekali diterkaku arah mana sasaran dari kedua tangannya tersebut. Si nenek juga terkejut. Sebetulnya kepandayan Cui Seng di matanya biasa saja. Malah juga lebih bawah dari lemsan sebetulnya si nenek tidak memandang sebelah mata. Hanya saja, yang membuat dia jadi terkejut, justru memang di waktu itu Cui Seng seakan juga bertempur dengan Kero mengadu jiwa. Dan di waktu mulai tampak dia berulang kali telah berusaha menghindar dari tinju tangan Cui Seng. Tapi suatu saat ga melihat kesempatan. Tanpa membuang-buang waktu si nenek telah menyentil tangan Cui Seng yang kanan dan membarengi dengan terpentalnya tangan itu, sambil mengeluarkan suara ih yang tidak begitu nyaring, kaki si nenek telah menendang. Tidak ampun lagi pinggul Cui Seng kena tertendang, malah dia pun telah terpelanting. Cepat sekali Cui Seng melompat bangun. Seakan juga dia tidak merasa kesakitan. Padahal, dengan terguling, Cui Seng merasa kesakitan yang sangat. Dia juga sempat melirik ke arah lemsan dilihatnya wajah lemsan seakan juga memancarkan kekecewaan. Karenanya Cui Seng melupakan rasa sakit itu, dia melompat bangun dan menerjang lagi kepada si nenek tua yang tangguh itu. Nenek tua itu pun harus berpikir dua kali menghadapi pemuda yang nekat ini, karena kalau sampai dia kena diterjang oleh pemuda itu, walaupun dia memiliki kepandayan yang memang lebih tinggi dari si pemuda nekat tersebut, toh kondisi tubuhnya sudah terlalu tua sekali. Karenanya juga si nenek memutuskan bahwa dia tidak boleh membuang-buang waktu lagi, kalau sampai dia kehabisan nafas, akan celakalah dia. Ketika itu, dilihatnya Cui Seng tengah menerjang lagi kepadanya, dengan sepasang tangan yang menyerangnya dari pukulan-pukulannya itu mengeluarkan kesiuran angin yang dasyat. Si nenek menantikan sampai Cui Seng sudah dekat, barulah dia menghindar ke samping. Kemudian mengulurkan tangannya, menepuk pundak si pemuda. Cui Seng mengaduh, tubuhnya terhuyung ke depan. Maksud si nenek tua ingin menotok si pemuda, tetapi justru di waktu itu dia cuma berhasil menepuk, menyerempet jalan darah yang diincarnya. Karenanya juga, Cui Seng tidak sampai rubuh, cuma menderita kesakitan pada pundaknya. Lamsan melihat keadaan Suhengnya seperti itu, sudah tidak bisa menahan diri lagi. Segera dia mencabut pedangnya, dan dengan suara teriakan nyaring, dia melompat menikam beruntun pada punggung, pinggang dan perut si nenek tua tersebut. Nenek tua itu menghindar gesit sekali, dia juga mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin, waktu suatu kali pedang Lamsan menyambar lagi, dia tidak menghindar. Hanya menantikan sampai pedang si gadis sudah dekat sekali dengannya, maka si nenek mengulurkan tangannya. Luar biasa, dia menjepit pedang itu, malah kemudian menghentaknya, maka pedang tersebut jadi patah. Saat itu Lamsan kaget merasakan telapak tangannya pedis sekali dan melihat pedangnya jadi patah. Dengan menahan kemurkaan yang meluap di hati, si gadis mengawasi si nenek, karena dia bimbang untuk menerjang maju terus, karena memang telah dibuktikannya betapapun juga nenek tua itu sangat tangguh sesali. Waktu itu nampak Cui Seng sudah bisa berdiri tetap. Pemuda ini juga melihat pedang sumoainya telah patah. Cepat-cepat Cui Seng menghunus pedangnya, dilemparkannya kepada si gadis. Sumoai, kau pergunakan pedang ini, serunya. Sedangkan saat itu Cui Seng sendiri telah menerjang lagi dengan sepasang tangan kosong. Lamsan menyambuti pedang yang dilempar suhengnya, kemudian mulai menyerang lagi. Si nenek sekarang dikepung Cui Seng dan Lamsan berbeda seperti tadi waktu dia menghadapi Lamsan seorang ataupun Cui Seng sendirian. Sekarang dia sibuk juga. Kepandaian si nenek tua itu boleh lebih tinggi dari sepasang muda-mudi ini, namun sekarang dia dikeroyok berdua, maka dia jadi repot juga, sibuk sekali menghindar ke sana kemari. Akhirnya, setelah terdersak, nenek tua itu mengambil keputusan untuk angkat kaki. Nanti aku akan datang lagi, bocah-bocah serunya. Sekarang kalian boleh hidup lebih lama beberapa hari, nanti aku akan datang membekuk kalian untuk dimasak dan kemakan hati jantung kalian dan setelah berkata begitu, tangan si nenek mengibas. Blesbus beberapa kali terdengar suara merebes dan asap telah mengepul tebal. Ternyata nenek tua itu memiliki senjata rahasia yang bisa mementahkan asap. Dalam kepulan asap dia menghilang. Lamsan dan Cui Seng kaget, mereka khawatir asap itu adalah asap beracun, mereka melompat menjauhi diri, keluar dari gumpalan asap tersebut. Setelah asap itu merejah dan menipis, waktu itulah Lamsan dan Cui Seng sudah tidak melihat si nerek tua musuh mereka, yang telah lenyap melarikan diri. Lamsan membanting-banting kakinya, jengkel sekali. Cui Seng cepat menghampiri Sumo Ayonya. Sumo Ay, apakah kau tidak apa-apa? ia tanya. Lamsan menggeleng saja. Siapakah nenek tua itu? Mengapa kalian bertempur? tanya Cui Seng lagi. Aku sendiri tidak tahu siapa dia. Kau tidak tahu tanda seru tanya Cui Seng heran. Hem, kau kenal dengannya tanda seru tanya Lamsan mendongkol, sambil mendelik mata pada Cui Seng. Cui Seng tertegun. Aku mana kenal dengannya tanda seru menyahut Cui Seng. Justru aku diberitahukan pelayan bahwa kau tengah bertempur, maka aku keluar untuk membantumu. Makanya sama saja seperti kau. Aku pun tidak tahu siapa dia, karena dia telah datang kemari minta ditraktir makan. Kemudian tahu dan menyerang diriku? Tampaknya nenek tua itu memang bukan sebangsa manusia baik-baik menggumam Cui Seng. Memang sudah dilihat bukan manusia baik-baik, kok pakai bilang tampaknya, tampaknya kata Lamsan, sengit. Cui Seng jadi berdiri salah tingkah, karena dia selalu salah bicara. Lamsan menuju ke mejanya. Dia duduk. Cui Seng mengikuti dan duduk juga, keduanya berdiam diri, tidak ada yang buka suara lagi. Sedangkan para pelayan telah membereskan meja kursi yang tadi terbalik dalam pertempuran itu. Lamsan sedih bukan main, karena pedangnya telah dipatahkan si nenek. Lamsan perintahkan seorang pelayan mengambil patahan pedangnya, dia memperhatikan patahan pedangnya tersebut. Entah siapa nenek jahat itu menggumam Lamsan perlahan sekali, waktu itu dia mengamati patahan pedangnya. Ya, siapakah nenek tua itu tanda seru menimpali Cui Seng? Kukira, dia memang hendak mencelakai kita, dan dia. Rupanya musuh suhu, karena dia mengetahui aku adalah murid suhu, tentunya ada apa-apa dalam peristiwa ini. Benar sumuai, kalau tidak ada sebabnya tidak mungkin nenek tua itu menyerangmu, tidak mungkin dia berlaku seperti itu, lain kalau memang dia orang gila. Mendengar perkataan suhengnya, Lamsan mengangguk. Sekali ini memang apa yang diutarakan Cui Seng ada benarnya. Kalau saja nenek tua itu tidak ada sebab dan tidak mempunyai maksud tertentu padanya, miscaya tidak terjadi peristiwa ini. Dan entah mengapa sekali ini otak Cui Seng tampak nefa terang, dia bisa menduga seperti itu. Tapi Lamsan tidak memuji dia hanya berdiam diri saja. Cui Seng menghela nafas. Kalau suhu mengetahui pedangmu dipatahkan orang, miscaya orang tua itu akan dipatahkan kedua kakinya oleh suhu kata Cui Seng lagi. Lamsan mengheia nafas dalam-dalam. Semula ku kira, kepandaianku telah cukup tinggi. Tapi sejak turun gunung, selalu juga aku menghadapi lawan yang tangguh-tangguh dan selalu dihina orang. Hai, hai, Tampaknya kepandaian yang ku pelajari belum lagi berarti apa-apa. Mendengar suara si gadis yang mengandung penyesalan seperti itu, cepat-cepat Cui Seng menghiburnya. Seharusnya aku yang menyesal, karena untuk bicara soal kepandaian, dibandingkan dengan kas aja, aku terpaut jauh sekali di sebelah bawah kepandaian sumuai. Yang harus menyesal adalah aku. Justeru aku seorang bodoh yang tidak bisa menguasai semacam ilmu silat dengan cepat, berbeda sekali dengan kau. Kalau kelaka sudah sempat berlatih 10 tahun lagi, niscaya kau bisa memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Tentu saja menyahuti si gadis mendongkol. Kalau memang aku sudah berlatih 10 tahun lagi, niscaya kepandaianku jauh lebih tinggi dari kepandaianku yang sekarang, tapi di waktu itu aku sudah jadi nenek-nenek dan tua. Akaha, usia 30 tahun belum tua kau, kau akan tetap cantik. Sumuai. Kata Cui Seng tergagap. Sebetulnya dia ingin memuji lebih banyak, namun dia seorang yang tidak pandai bicara, dia jadi gugup sekali tidak bisa meneruskan kata-katanya, walaupun di hatinya tersimpan banyak sekali kata-kata pujian yang hendak disampaikannya. Lansan menghela nafas dalam-dalam. Malam ini kita harus hati-hati, kata Lansan kau juga suheng, tidak boleh tidur terlalu nyenyak. Jangan-jangan ada musuh yang akan satroni kita. Cui Seng mengangguk. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Si gadis tidak bisa segera tertidur, dia memikirkan. Entah siapa nenek tua yang tangguh itu dan apa maksud si nenek menyerangnya dan hendak memberkuknya. Malam semakin larut juga. O-o-o-du-ka-z-o-a-a-o-no-o. Si mesum memang sangat rajin sekali beratih. Dia rupanya sudah menyadari, betapapun juga memang sangat diperlukan sekali untuk memiliki kepandayan yang tinggi. Bukankah selama ini dia telah dibina orang tanpa dia berdaya? Kalau memang dia memiliki kepandayan yang tinggi, jelas dia bisa mengadakan perlawanan. Karenanya juga, ilmu silat yang diajarkan oleh Giam Min K. telah dipelajari dengan baik. Tapi sangat luar biasa sekali, justeru dia bisa menerima semua pelajaran yang diberikan Giam Min K. dengan sangat baik, dalam waktu satu bulan saja dia sudah bisa mempelajari semua teori kepandayan Giam Min K. Latihannya ini cukup baik. Ini merupakan suatu kejadian yang mengherankan sekali, terutama besar buat Giam Min K. karena dia pun tidak habis mengerti, mengapa bocah ini bisa demikian cepat menguasai ilmu silat yang diajukan olehnya, tidak ada kesulitan apa-apa padanya. Malah yang tidak masuk dalam akal, justeru jika orang lain mempelajari setiap jurus ilmu silat selama satu bulan, maka buat si Mesum cukup satu hari, dia sudah menguasainya dengan sempurna. Karena itu, jika orang mempelajarinya satu tahun, cukup buat si Mesum mempelajari sepuluh hari. Dan dalam satu bulan saja, bocah ini sudah memiliki kepandayan seperti juga dia sudah melatih dua tiga atau empat tahun, kepandayannya mengalami kemajuan yang pesat sekali. Malah Giam Min K. sendiri yang menyaksikan kemajuan yang terjadi pada diri bocah ini, berbalik jadi ngeri. Kalau memang si Mesum sudah mempelajari ilmu silatnya selama setahun, miscaya si bocah seperti telah mempelajari ilmu silat sepuluh atau lima belas tahun, itulah suatu kemujijatan yang hampir tidak bisa dipercaya oleh Giam Min K. Hanya saja, justru dia menghadapi kenyataan, bahwa memang si Mesum bisa melakukan semua itu dengan mudah, dalam waktu satu bulan saja kepandayannya sudah demikian baik. Dan, kini Giam Min K. mulai mengajarkan latihan lewekang kepada si bocah. Ilmu tenaga dalam. Justru, untuk satu kali lagi Giam Min K. kaget. Waktu dia menyalurkan tenaga dalamnya lewat pundak si Mesum, dia merasakan telapak tangannya seperti menempel di pundak si bocah dan tenaganya seperti mengalir tidak bisa dihadang lagi, telah tersedot ke dalam tubuh si bocah. Giam Min K. coba menahan mengalir hawa murninya, tapi tidak berhasil, karena luakangnya seperti juga menerobos tersedot ke dalam tubuh si bocah. Giam Min K. jidiman di keringat dingin. Dia kemudian merasakan tubuhnya lemas dan barulah telapak tangannya terlepas dari tempelan tubuh si bocah. Ini merupakan kejadian yang sangat menakjubkan sekali. Si Mesum melihat keadaan guru tak resmi itu, yang duduk lemas dan muka pucat pasi, jadi haran. Kenapa kau, lopeh tanda seru tanyanya. Giam Min K. mengawasinya. Kau, kau tanda seru suaranya tidak lancar. Si Mesum cepat berjongkok di samping Giam Min K. Dia memegang tangan si pengemis. Lopeh kenapa kau? Apakah kurang sehat tanda seru tanya si bocah kemudian yang jadi khawatir juga. Giam Min K. menggeleng. Tidak, tapi tenagaku habis jawabnya. Si bocah bernafas lega. Kalau demikian, mungkin lopeh terlalu lelah, silahkan lopeh mengasoh dulu, besok-besok kalau lopeh sudah sehat, barulah mengajarkan aku lagi ilmu lukang. Giam Min K. menggeleng. Tidak. Tidak. Bukan disebabkan aku terlalu lelah, justru ada sesuatu yang aneh. Aneh. Apa yang aneh? Lopeh tanda seru kau. Aku, Lopeh tanda seru tanya si Mesum kaget bercampur dengan perasaan heran tidak terhingga. Giam Min K. mengangguk, tampaknya lemas tidak bertenaga sekali. Sebetulnya, pada dirimu ada sesuatu yang aneh menjelaskan Giam Min K. Tadi waktu aku berusaha membantumu dengan menyalurkan tenaga dalamku ke pundakmu, agar engkau bisa berlatih dengan baik menenangkan pikiranmu, tapi takku sangka-sangka, justru tenaga dan hawa murniku seperti mengalir terus keluar ke dalam tubuhmu, tersedot masuk ke dalam pundakmu. Mengapa bisa terjadi begitu? Lopeh tanda seru tanya si Mesum, yang heran bukan Min. Aku sendiri tidak tahu. Waktu aku berusaha membendung mengalir keluarnya hawa murni itu, aku gagal tanda seru kata Giam. In K. Pasti pada tubuhmu terdapat sesuatu yang tidak beres. Si Mesum memperlihatkan wajah yang berkhawatir sekali. Apakah dengan keluarnya tenaga dan hawa murni Lopeh? Ketubuhku, tidak akan membahayakan diri Lopeh Giam Min K. menghela nafas dalam-dalam. Aku telah kehilangan sebagian dari tenaga dalamku menjelaskan Giam Min K. Apa, Lopeh si Mesum tambah kaget. Bukankah tadi telah ku beritahukan bahwa tenaga murniku tersedot ke dalam tubuhmu? Nah, sekarang aku telah kehilangan sebagian tenaga dalamku. Justru kau sendiri sekarang tanpa latihan lagi telah memiliki hawa murni yang cukup kuat. Oh, benarkah itu? Lopeh tanya si Mesum seakan juga tidak akan mempercayai. Giam Min K. mengangguk. Ya, kau coba hantam pilar itu perintah Giam Min K. sambil menunjuk kepada pilar batu yang ada di muka mangan tersebut. Si Mesum ragu-ragu. Kau laksanakan perintahku. Sebelum memukul, kau menarik nafas dalam-dalam, kejangkan otot lenganmu, kemudian salurkan hawa murni kepada jalan darah taihiat di dekat lenganmu. Kau sudah tahu bukan letak jalan darah taihiat yang kemaksud tanda seru. Si Mesum mengangguk. Memang sebelumnya dia telah diberitahukan tentang letak-letak jalan darah sekujur tubuh. Hayo coba tenagamu, jangan berdiri dan meragu-ragu seperti itu kata Giam Min K. lagi. Si Mesum akhirnya berdiri. Dia menghampiri pilar, kemudian menyedot napasnya dalam-dalam, seperti petunjuk yang diberikan Giam Min K. Lalu dia menghantam pilar itu. Terdengar suara menggelegar. Pilar itu sampai hancur, dan bubuknya berhamburan. Giam Min K memandang dengan muka pucat, apa yang diduganya terjadi sekarang, bahwa tenaga dalamnya memang sudah tersedot ke dalam tubuh si Mesum. Sekarang tenaga si Mesum jadi kuat sekali. Sedangkan si Mesum, sambil menguruti tangannya yang terasa agak sakit, berdiri dengan sikap tidak percaya. Bagaimana mungkin, sekarang dia menghantam pilar batu itu sampai hancur? Itulah kekuatan yang sangat besar, yang tidak pernah terpikir olehnya. Akhirnya setelah tersadar, tampak si Mesum menghampiri Giam Min K. dengan sikap ragu. Lepih, aku, aku, jadi memiliki tenaga yang kuat kata si Bocat, kemudian dengan suara bimbang. Giam Min K menghela nafas. Itulah disebabkan nasibmu yang beruntung dan baik sekali kata Giam Min K. Walaupun aku telah kehilangan sebagian dari latihan tenaga dalamku, aku tidak terlalu menyesal, karenakah sudah bisa terlatih demikian baik. Aku ikut bergirang hati. Hanya saja, yang membuat aku heran, apakah benar-benar di tubuhmu terdapat sesuatu yang istimewa dan mujijat sehingga tenaga dalamku bisa tersedot ke dalam tubuhmu. Tiba-tiba si Mesum teringat sesuatu. Memang dulu guruku pernah menceritakan kepadaku, ada sesuatu yang terjadi pada diriku. Dan memberitahukan. Muka Giam Min K menjadi terang. Apa itu tanda seru? Tanyanya ingin mengetahui. Jalan darah terpenting di tubuhku telah dibuka seseorang, menurut suhu, dalam beberapa hari aku akan tersiksa sekali, menjelaskan si Mesum, tapi sampai sekarang tidak juga aku pernah menderita seperti yang diramalkan suhuku itu. Muka Giam Min K jadi terang. Oh oh oh, kiranya begitu. Ternyata ada seorang pandai yang telah membuka jalan-jalan terpenting peredaran darahmu. Pantas kalau memang begitu, di mana tenaga dalamku jadi mengalir deras ke dalam tubuhmu. Ya, tapi aku menyangka bahwa urusan yang dulu itu bisa memiliki hubungan dengan kejadian hari ini kata si Mesum. Aku menyesal telah mencelakai Lopeh, coba kau beritahukan sejak dulu, bukankah Lopeh tidak perlu kehilangan tenaga dalammu. Giam Min K menghela nafas dalam. Sudahlah. Anggap saja itulah nasibmu yang baik. Kiranya kau merupakan seorang sintong yang benar-benar menakjubkan. Hem, kalau memang demikian, kelak kau bisa menjadi hebat sekali, karena selanjutnya, selain kau cepat bisa memiliki luwakang yang tinggi, juga kau bisa menerima latihan luwakang dengan gampang sekali, tidak mudah orang menyerang kau dengan luwakangnya, di mana tenaga serangan itu malah akan terhisap oleh kau dan orang itu akan kehilangan tenaga dalamnya. Walaupun tidak keseluruhannya, tapi akan membuat kau menjadi lebih kuat saja luwakangmu. Setelah menjelaskan seperti itu Giam Min K menghela nafas dalam-dalam. Dia pun telah meneruskan keterangannya. Sebetulnya, dalam urusan ini kau seorang bodoh yang sangat beruntung sekali. Sebab dalam waktu hanya beberapa bulan saja kau sudah berlatih sempurna luwakangmu. Kalau sampai kau berlatih dengan baik selama satu tahun, di waktu itu kukira jarang ada orang yang bisa menandingimu. Hem, dalam usia sedemikian muda kau sudah memiliki kepandaian luwakang yang tinggi sekali, bukankah merupakan hal mucijat yang mengagumkan tanda seru? Waktu berkata begitu, tampaknya Giam Min K sangat takjub sekali, mengawasi si bocah dengan matu, tidak berkedip. Di dalam hatinya si pengemis berpikir, kalau memang bocah ini sudah berlatih satu tahun, dan kelak ternyata ada berdiri di pihak lawan terhadap sah tokau, maka pihak sah tokau akan mengalami kesulitan, tapi, bocah ini memang memiliki nasib bagus sekali, biarlah. Aku akan terus-menerus menanam budi padanya, mustahil dia akan melupakan budiku dan tidak berbalik menjadi lawanku. Karena berpikir begitu, segera juga Giam Min K bilang kepada si bocah, kau teruskan latih luwakangmu. Aku akan beristirahat untuk memulihkan semangatku. Si mesum mengangguk. Baik lopeh, tapi, tapi, kata si mesum tidak lancar dan tampaknya dia bimbang. Kenapa? Apakah lopeh tidak apa-apa Giam Min K menggeleng? Tidak, pergilah kau latih tenaga dalam menurut yang telah kuajarkan, duduk bersemedi di situ. Si mesum mengiakan. Dia duduk di tempat yang ditunjuk oleh Giam Min K. Waktu itu dia mulai mengatur jalan pernapasannya. Demikian juga halnya dengan Giam Min K, si pengemis telah berusaha memulihkan semangatnya. Tapi disebabkan latihan luwakangnya telah lenyap sebagian terhisap ke dalam tubuh si mesum, maka biarpun dia berusaha untuk memulihkan kesegarannya, poh tidak bisa pulih keseluruhannya. Sedikitnya dia harus berlatih lima tahun lagi untuk memperoleh kembali kekuatan tenaga dalam dan hawa murninya yang terhisap ke dalam tubuh si mesum. Waktu saat itu terjadi suatu kejadian yang aneh lagi pada diri si mesum dia duduk bersemedi dan menyalurkan jalan pernapasannya seperti petunjuk yang diberikan oleh Giam Min K. Semula memang tidak terlihat perubahan apapun pada dirinya. Dia mengosongkan isi pikirannya. Tapi semakin lama si mesum, merasakan tubuhnya semakin panas, malah seperti mengeluarkan uap. Di luar tau si bocah, Jutru memang di waktu itu dari atas kepalanya telah mengeluarkan uap, yang semakin lama semakin tebal. Dan yang luar biasa, tubuh yang dalam keadaan berduduk bersemedi telah terangkat sedikit demi sedikit. Semakin lama semakin tinggi seakan juga tubuh si bocah terangkat oleh suatu kekuatan, perlahan-lahan, tapi pasti semakin tinggi juga dan itu terjadi di luar tau si bocah. Hanya Giam Min K. yang sempat menyaksikan keadaan seperti itu metu si pengemis jadi pucat dia kaget tidak terkira karena itu juga dia menyadari jika saja si mesum memperoleh didikan lewekang pasti si bocah kelak menjadi seorang manusia yang luar biasa yang lebih mengherankahnya dan membuat Giam Min K. heran, mengapa hanya berlatih dalam beberapa hari saja, si bocah sudah bisa mencapai tingkat begitu tinggi, di mana sebabnya dalam keadaan bersemedi seperti itu bisa terangkat semakin lama semakin tinggi. Biasanya seseorang yang telah melatih mahir lewekangnya selama tiga puluhan tahun lebih, barulah dari liang pantatnya bisa mengeluarkan semacam hawa kekuatan murni untuk mengangkat tubuhnya semasa lama semakin tinggi, seakan juga orang itu ditunjang sesuatu yang tidak tampak, duduk melayang di tengah udara hal itu pun terjadi pada orang-orang yang telah melatih ilmu yoga dan sudah mencapai angka tiga puluh atau empat puluh tahun, namun si mesum justru baru mulai melatih lewekang atas petunjuk Giam Min K. selama beberapa hari saja. Dan bocah itu sudah mencapai tingkat setinggi itu. Karenanya juga, Giam Min K. bukan kaget saja, dia pun jadi tertegun terheran-heran. Saat itu tampak tubuh si mesum mulai turun perlahan-lahan, dan akhirnya si bocah membuka matanya. Baru saja dia ingin menyudahi latihannya, mendadak si bocah menjerit nyaring. Giam Min K. heran dan kaget, dia melihat tubuh si bocah terjongkal rubuh. Tidak buang waktu lagi Giam Min K. melompat ke samping si mesum, dia memeriksanya, ternyata si bocah sudah tidak sadarkan diri. Giam Min K. jadi gugup. Apakah dia salah berlatih diam-diam? Giam Min K. berpikir, panik sekali, karena diakwatir benar keselamatan bocah mujijat ini. Atau memang terjadi suatu keandahan lagi? Pada dirinya. Segera juga Giam Min K. memeriksa lebih jauh. Dia berusaha menguruti beberapa jalan darah terpenting di tubuh si mesum. Si bocah tetap saja pingsan tidak sadarkan diri. Giam Min K. semakin bingung. Tapi dia tidak berdaya menolongi si bocah. Si mesum waktu itu rebah pingsan dengan tubuh menguap panas. Semakin lama tubuhnya itu mengeluarkan uap yang panas sekali. Seperti dipangang api. Kering. Tidak ada keringat yang keluar dari tubuh si bocah. Hal ini membuat Giam Min K. jadi panik. Beberapa kali dia berusaha untuk menolong si bocah dengan menguruti berbagai jalan darah, malah dengan melupakan bahaya bahwa tenaga dalamnya telah terhisap lagi oleh si mesum. Tampak Giam Min K. sudah mengepos semangatnya, menyalurkan tenaga ke tubuh si bocah. Hanya saja, sekali ini dorongan semangat dan hawa murni Giam Min K. malah menolak tidak bisa memasuki tubuh si bocah. Keringat dingin mengalir keluar dari sekujur tubuh Giam Min K. Bagaimana kalau bocah mujijat yang tampaknya hebat dan kelak bisa menjadi seorang manusia yang paling hebat ini meninggal dan kematiannya itu akan menyesal benar dan dibuat sayang? Akhirnya karena tidak berdaya Giam Min K. telah duduk berdiam diri saja, mengawasi si mesum yang tengah pingsan tidak sadarkan diri itu. Lama juga memang si mesum pingsan tidak sadar diri, karena di waktu itu dia benar-benar seperti juga terbakar oleh hawa yang panas bukan main, bagaikan kobaran api terjadi di dalam tubuhnya, di mana dari tubuhnya telah menguap hawa yang sangat panas. Giam Min K. melihat hawa panas pada tubuh si bocah perlahan-lahan telah meredah, karena tidak lama kemudian hawa panas itu telah lenyap, berangsur-angsur. Tapi yang membuat Giam Min K. jadi kaget lagi, justru saat itu memang tampak hawa panas yang menguap di tubuh si mesum telah lenyap hanya saja sekarang diganti oleh hawa yang dingin. Tubuh si bocah semakin lama semakin dingin. Malah akhirnya dari tubuh si bocah mengeluarkan uap yang dingin, sedingin es. Tentu saja hati Giam Min K. tercekat. Kalau tadi di tubuh si bocah terjadi serangan hawa panas, sekarang hawa yang sangat dingin. Dia memeriksa keadaan tubuh si bocah. Waktu dia memegang tubuh si mesum, dia jadi tambah kaget. Tubuh si mesum dingin sekali, sedingin es karenanya juga membuat Giam Min K. tambah panik. Seseorang yang tubuhnya semula panas, kemudian menjadi dingin sekali menunjukkan dirinya tengah terancam bahaya yang tidak kecil. Kalau sampai orang itu tidak memiliki daya tahan yang kuat benar-benar, niscaya orang itu bisa putus napas dan membuang jiwa begitu saja. Hawa panas yang semula mengamuk di tubuh si mesum dan kemudian diganti dengan hawa dingin yang mengamuk di tubuh si mesum, tentu saja bisa membuat si mesum mati di saat itu juga. Itulah terjadinya kebocoran yang biasa terjadi pada orang-orang yang tengah melatih tenaga dalam, di mana hawa murni yang, yang panas sekali, tidak dapat dikendalikan, membuat sekujur tubuh orang yang kebocoran hawa murni yangnya bisa menguap hawa panas luar biasa. Tapi sekarang tampaknya si mesum mengalami kebocoran pada kedua macam hawa murninya, selain hawa murni yang, juga hawa murni im, dinginnya. Bukankah sekarang sekujur tubuhnya sudah jadi demikian dingin? Malah, dari tubuhnya telah memancarkan hawa yang sangat dingin sekali, seakan juga di saat itu memang memancarkan hawa sedingin es? Diam-diam Giam Min Ke mengalirkan hawa dingin dari dasar hatinya, karena tegangnya. Juga dia telah mandi keringat dingin. Dia menahan napas. Memperhatikan muka si mesum. Muka bocah itu hijau ke biru-biruan itulah keadaan yang sangat menguaptirkan sekali. Apa yang harus dilakukannya? Giam Min Ke benar-benar tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, sebab memang dia menyadari juga, dalam keadaan si mesum seperti itu, jelas dia tidak bisa menolonginya. Dia tidak berdaya untuk menyalurkan tenaga dalamnya kepada si bocah, karena sebagian dari tenaga dalamnya tadi telah lenyap, Maka percuma saja kalau toh dia menyalurkan tenaga dalamnya kepada tubuh si bocah, untuk membantu menghangatkan tubuh si bocah. Mendadak sekali di luar dugaan Giam Min Ke, si bocah telah menjerit keras, malah, lebih mirip suara teriakan. Menyusul dengan itu tubuh si mesum sudah melesat bangun, dia mencelat gesit sekali. Sepasang tangan dan kakinya bergerak-gerak, ternyata dia telah bersilat. Waktu itu tampak Giam Min Ke cuma duduk mematung, karena dia terheran-heran dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya selain menonton, karena memang cuma menyaksikan belaka yang dilakukannya, menyerahkan saja pada nasib si bocah sendiri. Si mesum sudah bersilat terus tanpa hentinya. Sampai akhirnya dia rubuh terjungkal lagi. Waktu si mesum bersilat, dari kedua telapak tangannya justru mengalir keluar hawa panas dan hawa dingin bergantian. Dan hawa panas dan dingin itu bisa dirasakan oleh Giam Min Ke, menyambar-nyambar ketubuhnya. Melihat si mesum sudah terjungkal rubuh dan pingsan tidak sadarkan diri lagi membuat Giam Min Ke menghela nafas. Bocah ini benar-benar luar biasa, pikir Giam Min Ke di dalam hatinya. Tampaknya dia tidak akan mengalami celaka apa-apa, hanya ini semua terjadi disebabkan reaksi di dalam tubuhnya. Kalau memang jiwanya lolos dari kematian, elak bocah ini pasti merupakan bocah mujijat yang menakjubkan sekali, karena dia akan menjadi manusia yang paling luar biasa. Tanda seru sambil berpikir seperti itu tampak Giam Min Ke duduk bersemedi, dia menunggu saja apa yang akan terjadi pada diri si bocah. Si mesum pingsan lagi beberapa saat lamanya, sampai akhirnya diasiuman, setelah hawa dingin di tubuhnya berangsur lenyap. Dibuka matanya dan merangkak bangun. Giam Min Ke girang bukan main, cepat dia membantu si bocah untuk bangun duduk. Dilihatnya keadaan si mesum sangat lemah sekali, seakan juga si bocah baru saja melakukan pekerjaan yang berat dan mengkuras seluruh tenaganya. Apa yang terjadi? Lopeh tanda seru tanya si mesum dengan suara yang perlahan, mengandung perasaan heran. Giam Min Ke mengelengkan kepalanya. Jangan banyak bicara dulu, kau harus beristirahat, kata Giam Min Ke. Nanti akan ku jelaskan. Si mesum menghela nafas. Dia merasakan tubuhnya lemah sekali. Lopeh titik katanya bimbang. Ya tanda seru. Tubuhku terasa lemas tidak bertenaga, apakah, apakah aku telah salah berlatih diri tanda seru tanya si mesum. Giam Min Ke mengeleng. Tidak tanda seru jawabnya. Teranglah. Kau malah akan menjadi manusia yang paling hebat kelak tanda seru. Manusia yang paling hebat? Apa maksud lopeh tanda seru tanya si mesum dengan heran dan mengawasi Giam Min Ke. Sudahlah, kau beristirahat dulu tapi lopeh tanda seru. Apalagi, aku, aku, kenapa? Aku ingin buang air besar. Oh oh oh, apakah kau bisa jalan sendiri tanda seru tanya Giam Min Ke sambil mengawasi si bocah. Si mesum mengangguk. Walaupun dia masih lemas, tapi dia memaksakan diri untuk bangun. Dia coba melangkah perlahan-lahan. Penaganya benar-benar habis dan tubuhnya sangat lemah sekali. Giam Min Ke memayangnya, ke kamar kecil. Di waktu itu si mesum telah membuang hajat yang sangat bau sekali, yang mengandung gumpalan darah. Si bocah kaget. Tapi, setelah itu tubuhnya tadi lebih segar. Setelah selesai, dia menceritakan kepada Giam Min Ke bahwa ketika membuang hajatnya dia melihat gumpalan-gumpalan darah, dan Giam Ya Ke mengerutkan alisnya. Inilah aneh sekali pikir si pengemis, benar-benar luar biasa. Melihat Giam Min Ke terdiam begitu dengan sepasang alis yang mengkerut, si mesum jadi haran. Kenapa lopeh? Apakah akan membahayakan diriku? Tanya si bocah kemudian. Giam In Ke menggeleng sambil tersenyum. Tidak, malah harus bersyukur. Itulah kejadian yang langka sekali dialami orang-orang sebaya engkau. Biasanya, jika seseorang sudah berlatih selama 30 tahun, barulah bisa membuang darah-darah kotor di tubuhnya, sehingga ia akan memperoleh kemahiran ginkang di samping lewekangnya yang semakin sempurna. Tapi kau ini, sungguh luar biasa, mengapa baru beberapa hari saja, darah kotor di tubuhmu, hawa kotor pun telah bisa disalurkan keluar. Ini sungguh aneh sekali. Kau rasakan, apakah tubuhmu sekarang tambah ringan? Si mesum mengangkat bahunya. Aku mana tahu tanda seru jawabnya. Tapi, biarpun dia menjawab seperti itu, poh si mesum telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya tahu-tahu melesat tinggi sekali, setinggi tiga tombak. Hampir saja kepalanya membentur langit-langit kamar. Si mesum jadi kaget, begitu juga Giam In Ke. Walaupun dia sudah menduga sebelumnya, tidak urung dia jadi kaget tercampur girang. Tubuh si mesum telah meluncur turun. Benar lepeh, entah mengapa tubuhku jadi ringan sekali memberitahukan si mesum, Giam In Ke jadi berseri mukanya benar-benar kau berhasil secara menakjubkan sekali. Inilah kurunia Tuhan kepadamu. Jarang sekali ada orang yang menerima nasib baik seperti kau kata Giam In Ke. Kau harus bersyukur. Hanya saja, yang sangat mengherankan, justeru kau baru berlatih beberapa hari saja, kalau memang kau sudah berlatih dua atau tiga tahun dan mengalami kemujijatan ini, aku tidak terlalu heran. Justeru baru berlatih beberapa hari saja kau sudah mengalami peristiwa menakjubkan seperti ini, Aku entah apa jadinya kelak setelah engkau berlatih satu dua tahun, tentu kepandayanmu akan hebat sekali. Walaupun tubuhnya masih lemas, tapi si mesum cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Giam In Ke. Semua ini berkat bimbingan dan petunjuk lopeh, katanya. Entah bagaimana kelak aku bisa membalas budi kebaikan lopeh? Jangan bicara soal budi, tapi sekarang yang terpenting kau harus beristirahat. Mulai besok kau berlatih terus lewekang yang kuajarkan. Kalau memang kelak kau bisa menjadi manusia yang hebat, poh namaku pun terangkat karenanya. Si mesum mengangguk. Apakah memang demikian keadaan orang yang berlatih lewekang akan pingsan dulu, lopeh seperti yang dialami olehku? Tanda seru. Tidak semuanya apa yang kau alami sekali ini mungkin. Yang pertama satunya di dalam dunia ini menjelaskan Giam In Ke. Dia pun segera menceritakan bagaimana tadi sekujur tubuh si mesum, waktu pingsan, sangat panas sekali, seperti terbakar api. Dan akhirnya hawa panas itu meredah, lalu robah menjadi dingin malah dinginnya melebih dinginnya es si mesum yang mendengar cerita Giam In Kei, hanya saja mengawasi dan mendengarkan dengan takjub. Sebuah cerita yang seperti dongeng saja, dan sulit untuk dipercaya. Tapi justru semuanya telah terjadi, malah dirinya yang mengalaminya. Karenanya juga si mesum jadi girang bercampur terharu. Apakah memang yang dijelaskan Giam In Kei, bahwa kelak dia bisa menjadi seorang berilmu yang luar biasa, bisa menjadi kenyataan? Kalau memang dia benar-benar bisa memiliki kepandayan yang tinggi dan tangguh, jelas tidak sembarang orang berani menghinanya lagi. Karena berpikir begitu, cepat-cepat si mesum merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Giam In Kei, sehingga membuat si pengemis sibuk mengelakannya. Malah, akhirnya si pengemis menganjurkan agar si mesum tidur lebih untuk beristirahat. Justru bentrok hawayang dan imb yang tadi terjadi di dalam tubuh si mesum jadi lelah dan kehabisan tenaga. Dia perlu beristirahat. Si mesum juga tidak berani membantah perintah Giam In Kei, dia rebahkan tubuhnya untuk beristirahat, bibirnya tersenyum girang, karena ada harapan baik di hari-hari mendatang, di mana kelak dia bisa memiliki kesempatan memperoleh kepandayan yang tinggi. Et Dewik Zaa'at Keesokan harinya si mesum sudah berlatih diri lagi, dia tekun sekali dengan latihannya. Karena menyadari betapa si mesum seorang bocah mujijat, seorang sintong, maka Giam In Kei tidak berani jauh-jauh darinya, dia mendampingi. Dan hari itu, dua kali si mesum pingsan. Sama seperti kemarin, dia juga dalam pingsannya mengeluarkan uap yang panas sekali dari tubuhnya, diganti kemudian dengan hawa dingin. Tapi kesudahannya, tubuh si bocah jadi jauh lebih ringan dari yang kemarin. Tentu saja kenyataan ini sangat membingungkan Giam In Kei karena ini merupakan sesuatu yang jarang sekali terjadi pada orang yang melatih luwekang secara wajar. Karena dari itu Giam In Kei lalu mengatakan hal ini kepada kau cuhnya, yaitu si gadis cantik manis itu. Tentu saja kau cuh itu pun jadi haran. Dia ternyata benar-benar seorang sintong kata kau cuh dari sah tokau tersebut. Tentunya kau tidak menyesal karena telah mengambil bocah tersebut menjadi muridmu. Giam In Kei tersenyum pahit. Aku belum menerimanya secara sah, kau cuh dia mengakuinya, karena bocah itu belum bersedia menjadi muridku. Tapi ku pikir memang ada baiknya kalau mengajarkan dia ilmu silat. Dan demikianlah keadaannya. Tampaknya dalam satu bulan dia bisa berada di atas kepandaianku sendiri, sungguh kenyataan yang hampir tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kau cuh sah tokau memeriksa tubuh si mesum, yang waktu itu tengah menggeletak tidak sadarkan diri. Takjub dan heran sekali kau cuh sah tokau tersebut, karena di waktu itu justru dia merasakan tubuh si bocah dingin luar biasa. Coba saja lihat dalam beberapa hari mendatang, mungkin kita bisa melihat perkembangan yang lebih jelas. Tapi secara keseluruhannya, memang bocah ini telah akan menjadi manusia yang hebat sekali kata Seng kau cuh tersebut. Giam min kei mengangguk. Kalau memang bocah ini bisa meraih kepandaian yang luar biasa dan secara mujijat, inilah keberuntungan buat kita, walaupun bagaimana kita harus mempengaruhinya, karena memang dia harus menjadi orang kita. Jika dia menjadi orang kita, berarti tenaga kita bertambah besar, pasti bocah itu besar manfaatnya buat perkumpulan kita. Benar kau cuh mengangguk Giam min kei. Aku pun berpikir seperti itu. Kau cuh sah tokau tersebut telah berlalu, sedangkan Giam min kei masih duduk di dalam kamar itu mengurut si mesum yang masih rebah pingsan tidak sadarkan diri. Di saat itu si mesum telah tersadar. Tapi tidak lama kemudian, waktu dia mengulangi latihannya lagi, dia pingsan pula. Keesokan harinya, latihan dilanjutkan. Hari itu si mesum hanya pingsan satu kali. Hari berikutnya, si mesum tidak pingsan lagi. Hanya tubuhnya tetap mengeluarkan uap panas dan dingin saling bergantian. Cuma saja sekarang tidak sampai membuat si bocah lupa diri. Nah, sekarang kau sudah memperoleh kemajuan yang lebih baik lagi Giam min kei memberitahukan si mesum. Kau harus berlatih terus dengan rajin. Terima kasih lopeh. Mengangguk si bocah. Demikianlah, sampai sepuluh hari lamanya si bocah melatih diri dan selalu mengalami peristiwa seperti itu yaitu tubuhnya mengeluar hawa-wap panas dan dingin bergantian. Namun selewatnya sepuluh hari dia sudah menjadi normal lagi. Tubuhnya sudah tidak mengeluarkan hawa panas atau dingin, maka dia pun telah bisa memiliki kekuatan lewekang serta guakang yang tinggi sekali. Giam min kei waktu melihat si mesum sudah berhasil tidak pingsan dan berlatih normal tanpa mengeluarkan uap panas dan dingin dari tubuhnya, lalu mengajak si mesum berlatih. Guna mengukur tenaga dalamnya. Sekarang coba kau memukulku dengan mempergunakan lewekangmu, kata Giam min kei. Lopeh tanda seru tampak si mesum terkejut. Tentu saja aku-aku tidak berani menyerang. Jangan khawatir, jangan takut, mari serang aku. Jangan ragu-ragu, aku hanya ingin melihat berapa jauh tenaga dalam yang berhasil kau latih selama sepuluh hari ini. Mendengar anjuran seperti itu, si mesum jadi berkurang keraguannya, karena hatinya terdorong juga perasaan ingin tahunya, sebetulnya sudah berapa kuatkah tenaga dalamnya. Maka si mesum mengangguk. Baiklah Lopeh, harap Lopeh jangan menganggap aku berlaku kurang ajar, katanya. Giam min kei tertawa. Bukankah aku yang perintahkan kepadamu untuk menyerangku? Ayo, jangan ragu-ragu, kata Giam min kei. Si mesum menyedot hawa udara dalam-dalam, sedangkan Giam min kei memasang kuda-kudanya dan bersiap-siap untuk menerima serangan. Waktu itu si mesum sudah mengerahkan tenaga pukulan pada tangan kanannya, dia mau selangkah, kemudian meninjuk ke dada Giam min kei. Angin yang menerjang tidak begitu kuat, kesiurannya sangat halus. Giam min kei mengangkat tangan kanannya, dia berusaha membendung tinju si bocah. Seketika tangan itu saling bentur. Namun, akibatnya benar sangat luar biasa. Waktu itu tampak tubuh Giam min kei terpental melayang di udara, seperti didorong suatu kekuatan yang tidak tampak oleh mata. Dan begitu kerasnya tubuh Giam min kei tertolak, sampai punggungnya menghantam dinding. Metu Giam min kei berkunang-kunang dia coba merangkak bangun. Si mesum kaget tidak terhingga. Lopeh tanda seru panggilnya cepat dia menghampiri dan coba membantu Giam min kei berdiri. Hati Giam TNK terkejut bukan main, mukanya pucat pias. Bukan karena dia ketakutan tapi justru dia kaget melihat tenaga pukulan si mesum yang demikian dasyat. Benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana mungkin, baru berlatih 10 hari saja si mesum sudah memiliki kekuatan yang demikian hebat? Tenaga dalam yang sudah tidak terbendung lagi walaupun oleh orang seperti Giam min kei yang sebetulnya merupakan salah seorang tokoh sah tokao yang berkepandayan tinggi dan tangguh. Benar. Giam min kei tidak bisa menerima kenyataan tersebut karena dia sungguh sulit menerima kenyataan ini. Walaupun dalam mimpi, tentu dia tidak bisa mempercayai bahwa seorang bocah dalam latihan 10 hari saja sudah bisa menghantam dia terpental hebat seperti itu. Apakah lopeh tidak apa-apa tanya si mesum dengan berkhawatir sekali. Benar-benar aku harus dihukum, aku telah memukul lopeh sampai terpental begitu, padahal aku telah memukul dengan 5 bagian saja dari tenagaku. Giam min kei menghela nafas. Memang benar-benar di dunia ini aneh. Kalau kemujijatan akan terjadi, tentu tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa membendungnya, menggumam Giam min kei. Si mesum tidak mengerti. Lopeh, apakah kau tidak luka tanyanya lagi, karena diakualir Giam min kei terluka akibat terlempar begitu kuat waktu menerima pukulannya tersebut. Giam min kei menggeleng. Tidak, kau hebat sekali, aku benar-benar sangat girang, karena sebenar-benarnya, kelak kau bisa menjadi seorang jago yang tanpa tanding lagi di dalam dunia persilatan. Oh, benarkah? Lopeh tanda seru. Percayalah, kau akan menjadi tokoh tanpa tanding lagi dalam dunia persilatan. Tapi Lopeh, kenapa? Aku, aku baru mulai melatih, bagaimana aku bisa memiliki kepandayan yang tinggi? Kau memiliki keistimewaan yang hebat. Tidakkah kau lihat tadi, aku sampai terpental hebat seperti itu? Mungkin Lopeh sengaja. Sengaja? Sengaja bagaimana? Mungkin Lopeh hanya ingin menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatimu. Hem, kalau aku ingin menyenangkan hatimu, apakah aku mau kalau sampai harus membentur dan menghantam dinding dengan punggungku sendiri? Si mesum terdiam, tertegun. Dia benar tidak mengerti. Giam Min Kei selalu memuji dia akan memiliki kepandayan yang hebat. Tapi dia tidak bisa mempercayainya. Bukankah dia baru berlatih belum lama? Baru satu bulan pun belum. Tapi memang dia sendiri sudah merasakan perubahan dalam dirinya. Juga melihat hasil latihannya itu, di mana tadi dia menyerang dengan setengah dari kekuatan tenaganya saja, Giam Min Kei sudah terpental hebat seperti itu. Bukankah itu suatu contoh yang nyata, bahwa dia memang sudah memiliki kekuatan lewekang yang sangat dahsyat? Melihat si mesum bengong begitu, Giam Min Kei telah bilang, Kalau memang kau kelak menjadi orang tertangguh di dalam dunia persilatan, tentu kau tidak akan menyingkirkan aku dan harus mendengar juga satu dua patah perkataanku. Si mesum menoleh mukanya berubah. Cepat-cepat dia menjatuhkan diri berlutut. Aku sangat berhutang budi pada Lopeh, bagaimana mungkin aku bisa melupakan budi kebaikan Lopeh? Janganlah Lopeh berkata begitu, dan sampai kapampun juga aku tidak akan melupakan budi kebaikan Lopeh, kalau memang tidak ada Lopeh niscaya aku tidak akan bisa memperoleh kepandayan seperti sekarang, apalagi mengharapkan kelak bisa menjadi seorang jago tanpa tanding di dalam rimba persilatan. Bagus. Berdirilah. Bangunlah, kata Giam Min Kei sambil membangunkan si bocah dengan memegang kedua lengannya. Aku puas mendengar janjimu, asal kelak kau tidak menganggap aku sebagai lawan dan kita berhadapan sebagai lawan, itu pun sudah lebih dari cukup buatku. Si mesum tidak mengerti maksud perkataan Giam Min Kei, tapi bocah itu mengangguk saja beberapa kali. Begitulah, Giam Min Kei sudah membacakan kau hoat, teori-teori dari ilmu lukang, agar si bocah bisa melatih lukang lebih jauh. Memang pada dasarnya si mesum memiliki bakat yang luar biasa, maka dia bisa menerima semua pelajaran itu dengan mudah. Selanjutnya sudah tidak ada kesulitan apa-apa lagi karena dia sudah bisa berlatih dengan baik dan semakin hebat kemajuan yang telah diperolehnya. Hanya dalam waktu satu bulan, seluruh pelajaran yang telah diwarisi oleh Giam Min Kei sudah bisa dikuasai dan dipelajarinya dengan baik. Malah dengan kondisi tubuhnya yang mengandung kemujijatan, membuat si bocah menjadi seorang yang luar biasa dasyatnya. Sekarang ini, Giam Min Kei benar-benar bukan tandingan si mesum lagi, mungkin dia berada empat tingkat di bawah kepandaian si mesum. Malah Giam Min Kei sudah melihat, kemungkinan besar dalam dunia persilatan sudah tidak ada orang yang bisa menandingi kepandaian si mesum, siapapun orang dan tokoh Kangoui itu, pasti sulit untuk menandingi kehebatan si bocah. At Dewik Zaa'at. Malam sudah larut dan sepi sekali. Tampaknya si mesum tengah rebah di pembaringan dengan hati yang tidak tenang. Sejak sore tadi si bocah tidak tenang, dia tengah memikirkan apa yang akan dilakukannya dalam hari-hari mendatang. Dia tengah berada di markas Sahtokau, bahkan orang yang telah mengajarkannya ilmu silat, sampai dia memiliki kepandaian setinggi itu atas kemujijatan tubuhnya, adalah Giam Min Kei, seorang anggota dari perkumpulan Sahtokau tersebut. Di samping itu selama beberapa hari belakangan ini, kau cu Sahtokau telah menandingkan si mesum dengan beberapa orang bawahannya, di mana mudah sekali dalam satu dua jurus selalu si mesum merubuhkan lawannya. Ketika kau cu Sahtokau coba bertanding dengan si bocah, dia pun dalam lima jurus saja telah dirubuhkan si bocah. Inilah suatu kejadian yang benar-benar mengejutkan, sebab kepandaian kau cu Sahtokau sangat tinggi sekali, dan dia telah dapat dirubuhkan si bocah hanya dalam waktu lima jurus saja. Bisa dibayangkan, betapa hebatnya kepandaian yang telah dimiliki si mesum. Justeru sejak sore tadi si mesum tengah memikirkannya, kalau memang dia bermaksud meninggalkan markas Sahtokau, sudah tidak ada seorang pun dari tokoh Sahtokau yang bisa merintanginya, tapi hatinya berat melakukan hal itu, karena teringat akan budi kebaikan Giam Min Kei. Sedangkan si nenek pemakan daging manusia dan juga si kakek yang seorang makan isi perut manwisa itu, telah dihajar oleh si bocah dalam suatu pertandingan. Dalam dua jurus saja, kedua orang itu bisa dihajarnya babak belur. Mereka benar-benar sudah tidak berdaya untuk menguasai si mesum lagi. Dan memang si mesum pun menyadari, bahwa di Sahtokau sudah tidak ada orang yang bisa menguasainya. Kini dalam kebebasan yang ada, di mana kau cuh Sahtokau sendiri sudah memberikan kekuasaan penuh kepada si bocah, untuk berkeliaran bebas di seluruh markas Sahtokau, malah sudah menawarkan apakah si mesum bersedia menjadi wakil ketua, wakil kau cuh Sahtokau, membuat si bocah benar-benar jadi pusing memikirkannya. Yang menjadi pikirannya juga, dia ingin sekali mengetahui asal-usul dirinya. Sebetulnya, siapakah dia? Siapakan orang tuanya? Apa namanya? Dari mana asalnya? Semua itu menjadi tanda tanya di hati kecilnya, yang sangat menggelisahkan. Terima kasih telah menonton!